Welcome back player, balik lagi di video vlog gue Noval Stars Buat kalian yang udah pernah ngikutin video-video gue sebelumnya, gue tuh obsesi banget Gue suka banget sama mobil bergaya station wagon, atau dibilangnya estate Atau di Amerika disebutnya touring, jadi emang udah lama gue nyari mobil tersebut Nah, namanya mobil-mobil yang gue suka juga udah cukup tua Jadi tuh emang susah nyari kondisi yang bagus Gue sempet galau, sempet beberapa kali gue ngeliat boxer yang kondisinya cukup mengenaskan Dan di video kali ini, gue akan nge-share kalian, sesungguhnya gue udah dapet mobil impian gue Salah satu mobil yang gue suka, lebih dari satu sih tepatnya Dan ini dia mobilnya Jadi kenalin, ini adalah BMW E61i punya gue Kita lihat, ini adalah serinya 530i Sorry, jangan fokus sama matai burung ya Yang sudah bermesin N-52 Jadi ada generasi sebelumnya yang bermesin, berkode mesin M54 Jadi itu mesinnya masih yang lama Ini walaupun tahun 2005, tapi ini seri yang udah mesinnya N-series Oke, kita bahas dulu bagian belakangnya, jadi emang jelas banget Bumper belakangnya ini yang gue suka banget dari mobil ini Yaitu sudah dilengkapi dengan body kit M-technic sekeliling atau disini dikenalnya M-sport Jadi bumper belakangnya itu agak beda Belakangnya itu lebih landai, lebih kuncup ke bawah Kenal potnya juga sudah dual pipe Dan sudah dilengkapi 4 buah sensor mundur yang ada di belakang Terus disitu juga ada si tow bar nya Jadi ini adalah bukan rubahan Yuk kalau teman-teman bisa lihat Bumpernya emang asli Emang bisa dibuka Untuk dipasangin si tow bar ini Jadi ini adalah tow bar original Untuk BMW E61 Logonya udah jelek, jangan fokus sama tai burung ya Oke, masuk ke bagian samping Ini juga gue demen banget teman di mobil Karena sudah dilengkapi side skirt M-tech Jadi emang sekeliling Velg juga menjadi salah satunya mempercantik Jadi mobil ini sudah dilengkapi velg 18 inch Yaitu velg yang bentuknya sama dengan M5 Gue kurang jelas apakah velg ini sama persis Speknya dengan M5 Tapi pastinya gue suka banget sama velg ini Ya kita bisa lihat atapnya sudah ada panoramiknya Kanan-kirinya juga sudah ada roof rail Jadi siap untuk mengangkut barang Yuk kita lihat ke muka depan Nah, oke ini dia muka depannya Sama Bumpernya sudah M-tech Dan lekukannya ini seksi banget sih menurut gue Jadi BMW seri E60, E61 Seri yang dipercaya lampu depannya itu Mengambil inspirasi dari mata atau muka burung hantu Jadi kalau dilihat tuh alisnya emang Dan matanya yang gede Itu memang terinspirasi dari mata burung hantu Jadi emang ini adalah salah satu desain BMW tercakep yang pernah ada Walaupun E39 juga menurut gue cakep Bagian depannya sporty banget Lihat mesh grill Di bagian depan Di sebelah situ tuh hilang tuh covernya Gampang lah ntar tinggal gue beliin Dan udah ada washer lamp Ya, walaupun mobil ini bukan mobil untuk di salju-saljuan Jadi masih batang kunyinya masih normal Ya Seperti itu Dan kita masuk ke bagian dalam Nah Joknya sudah sport seat Ini adalah yang seri M-tech Terus setirnya juga udah yang M-sport Tampilannya beda Sama yang setir biasa Terus dalemennya juga sudah full hitam Kita lihat Kita masuk ke dalam Di sini nih Kanan-kiri bisa di slide ya Untuk kenyamanan Jadi bisa di slide Terus kita akan coba start Wow Setirnya langsung main Langsung tilt Oke harus injek rem dulu Oke Langsung ada logo BMW-nya Dan ini adalah si Panoramic Roof Bukanya dari sini Sekali pencet Yang pertama kebuka si Tirei bagian dalamnya Gokil Gede banget Ini sih Gue beli mobil ini udah cukup lama Tapi jujur aja Gue baru sekali ngebuka si Panoramic Roof-nya Jadi kalian sama gue barengan Oke selanjutnya kita akan tilt Oke jadi tiltnya bisa dua Yang pertama dan yang kedua Kebuka Terus kita akan coba buka Kita slide ke belakang Lo kok gak mau Oke tutup dulu Terus cobain Oke Jadi yang kebuka Hanya bagian depannya saja Ini cukup gede loh Wow Ini serius Ini gede banget Ini kebukanya Gede banget Bisa lagi gak ya Wow masih bisa lagi Wow Wow Gokil Ini kebukanya gede banget sih Liatin tuh Ini bener-bener gede Kebukanya tuh gila Satu dua tiga Hampir Hampir satu meter lah Ini Liat ya Jaraknya ini gede banget Dan ini gokil Oke di bagian belakang Di bagian belakang tuh Udah ada tirainya Jadi Cakep juga Gue suka sih ada tirai kayak gitu Pertama dia Kalau tutup setengah dulu Terus pencet sekali lagi Menutupan pepol Selanjutnya kita tutup tirainya Cukup asik juga nih Cukup Cukup aksi nih mobil Wih gokil Di pilar A Sudah ada airbag Di door trim kiri juga udah ada airbag Terus Door trim belakang juga udah ada airbag Dimana lagi yang ada airbag Kalau gak salah gue Di atas-atas ini nih juga udah ada airbag Wih Setirnya tuh otomatis balik ke atas Oh iya sebelumnya Mobil ini tuh lampunya sudah bisa di jas Ini adalah untuk pengaturan headlamp Disini ada parking lamp Ini untuk instrument light Jadi lampu Dashboardnya mau digelap terangin disini Dan yang sebelah sini untuk si Leveling headlamp Jadi naik turunnya headlamp Sebelah kanannya Jadi BMW sudah tidak di tengah lagi Di seri ini Biasanya kan ada di tengah sini Tapi yang seri ini ada di Door trim sebelah kanan Oke sebelum ke bagasi Disini tuh ada tombolnya Ada pencetannya Jadi bisa buka bagasi dari sini Gue pencet Ya Ya bagasi tuh bisa ngebuka Secara otomatis Jadi oke juga Nah Kalau bagasi kebuka Ini nih kerenya langsung Ngangkat ke atas otomatis Jadi Memudahkan untuk Angkut penumpang dan lain-lain Lalu disini ada Kotak P3K yang udah kosong Gak tau dimana Berikutnya di sebelah sini Ini ada tempat Kosong juga kargo Tempat ban serep Gue gak akan unjukin Karena tidak menarik Ini ada net disini Untuk net kargo Jadi kalau naruh barang Biar tidak mental ke depan Saat pengereman mendadak Terus nutup bagasinya juga udah enak Oke tuh Pencet terus turun sendiri Sama ini juga bisa dibuka Kacanya dari sini Kuncinya Masih cakep Oke Finally itu dia Wagon yang gue putuskan Untuk beli Jadi dari sekian banyak Ini adalah Wagon Yang jatuh Ke tangan gue Gimana menurut kalian Coba isi komen di bawah Gue pengen denger pendapat kalian Jangan lupa di like Di subscribe Di share videonya Thanks for watching See you on the next video vlog Sampai jumpa Sampai jumpa